Hai ngurus kerjaan sepelek kagak pernah benar lu anak apaan lu sama aja kayak ibu lu mau mana lu urusin tuh dulu dapur baru mulai kuliah kuliah gue bayarnya ya kagak bisa tuh temen gue hai hai hi 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 hiya habis baca-baca buku aja sih ah ngabung gain ya Haaa By the way Apa? Kenapa sih disini? Kamu tau kan Aku tuh kemarin nge-MC Iya Dan Itu tuh partner aku cowok Oke terus? Dan Ya biasa Kevin Kenapa lagi dia? Aku tuh gak ngerti dia Kayak dia tuh ngelarang Aku banyak hal banget Dan Dia gak suka partner aku cowok Padahal kan Panditia yang nyariin partner aku Ya aku gak bisa dong Nolak permohonan Panditia kayak gitu Bener sih Aku bingung banget deh sama sikap dia yang Seenaknya Ngatur-ngatur dan gak mikirin orang lain Mungkin emang karakternya Kayak gitu gak sih Gara-gara dia anak warna satu Jadi dia bisa seenaknya Kamu gak coba untuk jelasin ulang gitu ke dia? Aku udah berbusa mulutnya Aku udah ngasih tau dia Aku udah jelasin berkali-kali Tapi aja dengan pikiran egoisnya itu Abisnya emang Karakternya aja sama kayak Abis siapa tuh? Enggak itu Temen aku yang Ya gitu deh Run Aku tuh pengen putus Sebenernya sama dia Aku merasa aku masih punya banyak benefit Yang bisa aku ambil dari dia Bener sih Oke Tapi ya Semoga aja gak sih dia cepet berubah I hope so Katanya aku tuh di depan Enggak sekali doang ceknya Emangnya susah Enak kalo kita ke duluan nih gak apa-apa ya Oke gak apa-apa Bye Hati-hati Di kampus ini Aku selalu senang pokoknya Ketemu temen-temen yang ceria Bisa belajar banyak hal baru Pokoknya Lebih bebas deh Lebih bebas daripada di rumah Aku selalu merasa takut untuk pulang Kata rumah Kurang cocok untuk menggambarkan rumahku sendiri Konflik yang awalnya melibatkan dua orang Kini berdampak besar ke situasi yang sekarang Sementara lingkungan kampus selalu aman Dan semua mahasiswa disini pun terlihat senang Dan bebas Jika melakukan kegiatan apapun Ya karena itu Karena mereka aman Sementara lingkungan Aku tuh gak bener sama gatel Jadi cewek Oh? Iya kan? Ya tapi gak kayak gini Maksudnya kan kalo misalnya Lu peneran MC sama cowok lain aja mau Lu gatel banget Sekarang gua cermin kayak gini dong aja lu gak mau Kenapa gak mau? Lu kan masih sayang sama gue katanya Yaudah lu kasih lah Ya lu aja peneran MC aja yang mau sama cowok lain Terus? Yang gak kayak gitu ya Kok gak kayak gitu ya? Iya? Yaudah lu gue cermin mau gini doang Setelah Lu Jadi pak bu tujuan kami ada disini adalah untuk menyampaikan laporan mahasiswa yang kami terima terkait dengan kasus pelecehan seksual Ini adalah Keira Keira ini adalah korban pelecehan seksual dari Kevin yang... Tunggu, tunggu Jenangan ini pacaran Kevin kah? Kevin ini kan anak waris satu setahu saya ya Dan kamu ini sering balik malam berdua kan? Kamu ini berdua pacaran Betul pak, namun mohon didemalkan dulu penjelasan dari saya Jadi Keira ini memang sempat berpacaran dengan pelaku Namun pada saat itu pelaku... Nah kalau gitu, kenapa kamu mau sama dia? Kenapa kamu mau pacaran sama dia? Pak, mohon didengar terlebih dahulu Keira ini adalah korban pelecehan seksual Pelaku melakukannya dengan cara paksa Dan bagaimanapun pada saat itu Keira tidak dapat melakukan apa-apa karena keadaan sedang sepi pak Yowes, buat apa lagi? Buat apa kamu ngeluh ke akademi? Gini, realistis sajalah Gak mungkin kan kalian itu melakukan sesuatu Atau melakukan hal tersebut Kalau gak ada konsen diantara kalian Itu mau sama mau kan? Saya yakin itu Kamu pake baju apa? Pasti yang ketat kan? Atau bahkan kamu mau menikmati gari kamu leceh kan? Bapak Biasanya bapak ngomong kayak gitu Sedangkan saya saat kejadian saya pake baju ini pak Saya pake baju yang biasanya saya pake Saya dipaksa, saya ditarik, saya didorong Tapi bapak malah nyalain saya yang korban Dan Wah harusnya salahin dia dong Kenapa saya? Kenapa saya harus Mohon maaf pak sebelumnya Pakaian yang ditunakan korban Bukan merupakan faktor terjadinya pelecehan seksual Bapak bisa lihat sendiri Keira menggunakan hijab Dan pakaiannya tertutup Tapi ia tetap terkena pelecehan seksual Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelecehan seksual terjadi memang murni Karena pelaku yang tidak dapat mengontrol maksunya pak Loes Kamu maunya gimana? Ya gimana pun Kevin tuh anak warik satu Kalau kasus ini tersebar kemana-mana Nama kampus jadi jelek Saya gak mau mengorbankan kampus ini Hanya demi diri kamu aja Nama kampus kita ini bisa jelek loh Karena kamu mbak Saya gak peduli Mau dia anak warik satu Dia siapa? Pak, saya korbannya disini pak Saya juga dilecehkan Saya mau dia di deo Mau dia Pak, saya gak mau ketemu lagi sama dia Mau bagaimanapun pak Menurut penandit putri Stek PPKS Plan No. 30 Tahun 2021 Korban adalah prioritas utama dari kasus ini Jadi Kami sangat berharap Keputusan dibuat sesuai dengan preferensi korban pak Kamu gak usah mengkosong deh Saya lagi banyak kerjaan nih Gak cuma mengurusin kamu Kalian ada bukti gak? Saya ada pak Mana sini Gini, kenapa kamu gak nolongin dia pas kejadian ini? Pertama malah kamu merekam saja Gak ada niat membantu gitu Kalau saya bisa Pasti saya bakalan bantu pak Tapi Saya kan juga shock Niat kejadian kayak gitu Dan Akhirnya baru berani untuk lapor sekarang Oke Kalau misalkan begitu Mungkin dari kita Kita hanya bisa memberikan Sangsi sementara Yaitu skorsing Selama satu semester Agar Keira juga mungkin bisa merasa aman Bagaimana Keira? Ya Gimana pun itu Yang penting Saya gak mau ketemu dia lagi Jadi aku pokoknya Terserah Yang penting saya gak bisa lihat dia lagi Yang penting dia gak ada di kampus ini lagi Oke selanjutnya Kamu bisa beritahu kami Jika ada lagi yang ingin kamu sampaikan Kami disini Bersedia menolong kamu Apalagi Saya Saya juga perempuan Saya juga mengerti Gimana rasanya jadi kamu Rasanya bagaimana Menjadi korban dengan dirinya Jadi Kami harap kamu tetap merasa tenang Dan aman disini ya Terima kasih banyak ya Jen Udah bantuin aku selama ini Apalagi Kamu udah berani banget Buat bantu aku angkat kasus ini Aku gak tau apa jadinya Kalau gak ada kamu ya Ya aman kok Makasih juga ya Buat Arunika Yang udah tiga buat HAPOR Iya sama-sama Makasih juga ya Kami ngajar udah mau bantu kita berdua Iya Nanti kalau ada apa-apa Jangan sungkan ya Buat ngoporkan kita Kita terbuka banget kok Buat kalian Pasti sih Nanti kalau misalnya kalian ada masalah keluarga Kalau aku juga curang ke kita aja Gak apa-apa kok Nanti Kita bisa kok jadi kepas curhat kalian Makasih banyak ya Makasih banyak ya Makasih banyak ya Kalau gitu aku dua ya Oke Bye 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 Kami ya Makasih ya Makasih banyak ya Kamu udah bantuin aku Kamu udah Sampai aku Kamu udah Sampai aku Iya sama-sama Kei Aku senang Kalau kamu juga ikut senang tau Kamu juga Senang di luar kamu Kalau kamu cerita Kalau kamu cerita sama aku Oke Iya Pasti nanti aku bakalan ceritamu Makasih ya Kei Apa Makasih Makasih Keira yang sesayang itu aja Bisa dikecewain Oke Kayak kau harus pulang deh kayaknya Kamu aja Kamu siapa? Lu jemput aku Aku aja Oh Oke Tidak 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 Keira juga udah aman Apa yang belum? Aku sendiri gimana? Setiap hari seperti ini Selalu takut untuk pulang Gak tau sebenernya Mau benar-benar pulang Atau Ibu bilang harus berani akan apapun Tapi Semenjak Pisa Ibu udah gak di rumah Mas dari mana jam sekian berpulang? Nongkrong Nongkrong Sylvie itu siapa mas? Mas siapa? Lu ngomong apa sih? Masih kecampur dah Eh Lu tuh cuma istri Lu tuh harus jagain anak Lu kan gua kasih duit Lu tuh kalo gua kasih duit Lu tuh nurut Lu daripada nyari Betulnya gua Lu lurusin tuh enak lu Yang gak guna Rika Tengah 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 Aku Pulang Aku Pulang Ini Lua Ya Tengah Sudah Pーツ Dan iya Akhirnya aku memutuskan untuk pulang Karena aku masih pengen berangkat bagi untuk ke kampus Aku masih pengen ketemu teman-teman Aku masih pengen baca buku di perpustakaan Dan aku juga masih pengen banget minum acalate Dan masih banyak hal kecil lainnya Masih pengen aku lakuin Dan itulah yang menjadi alasanku Untuk tetap terus bertahan Terima kasih telah menonton